Banyak yang terkendala dengan BBM-nya, nanti akan mengisi biosolar atau dextrate atau solar yang agak tinggi harganya. Kita kebanyakan industri ya? Industri? Dari pertamanya. Industri itu setara dengan dextrate atau betadek. Karena di harganya sekitar Rp18.000-Rp17.000. Oke, jadi tetap bersih ya? Tetap bersih. Jadi kurang lebih seperti itu. Di ramah lingkungan dan bisa menggunakan jenis solar apapun termaksud biosolar atau B30. Dari tampilannya, kini semakin keren loh. Halo, jumpa lagi di video saya Zandi Channel dan kali ini kita akan membahas dextrate medium yang memakai mesin di era Euro 4 2022. Mulai dari Izugiga, EVZ, Mitsubishi, Fuso Fighter, FN62, dan Hino 500. Kemudian ini adalah UD Truck Quester. Yang kali ini lebih menarik lagi karena di era sekarang mampu untuk lebih maju lagi dengan Euro 5-nya. Ini UD Quester GKE 280 6x4 Traktor Head yang masih menggunakan teknologi Euro 4. Dan kali ini ada satu produk flagship atau produk unggulan dari UD Truck yaitu GWE 410 yang sudah menggunakan konfigurasi Euro 5. Dengan teknologi SJR yang memungkinkan ini menghasilkan udara yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan lagi. Dan ini adalah mesin dari Mitsubishi FN62 yang baru saja di launching dengan teknologi terbaru di Euro 4. Dan ini sama-sama dengan merek-merek sebelahnya yaitu Izuzu dan Hino. Terutama di Hino 500. Kita lihat beberapa teknologi yang sudah ditanam dari fitur ABS atau keamanan dan fitur-fitur lain. Dan ini sangat berbeda dengan UD Quester yang baru saja di launching dengan mengedepankan Euro 5 di 2022 ini. Berbagai macam pendapat yang mengatakan bahwa Euro 4 tidak bisa menggunakan solar subsidi atau solar B30. Dan harus menggunakan solar dex light atau pertadex dengan setane 51 atau lebih. Ya ini menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi pengguna mobil-mobil komersial. Jika menggunakan bahan bakar yang lebih rendah kualitasnya akan menggugurkan garansi mesin. Di masing-masing merek terutama untuk Euro 4 pastinya sudah tertanam teknologi terbaru di mesinnya yaitu teknologi IGR dan untuk pembuangannya di teknologi DOC. Pasti teman-teman masih bertanya apakah masih bisa menggunakan solar subsidi atau biosolar atau harus menggunakan solar pertadex atau dex light. Dan kenyataannya pun sebuah truk komersial tidak bisa terhindar dari solar subsidi. Pastinya banyak teman-teman yang masih mengisi solar subsidi karena kebutuhan dan harga. Ya semoga saja untuk kesehatan filter solar harus tetap terjaga. Dan ini adalah salah satu contoh dari produk unggulan UD truck, GWE 410 yang sudah menganut Euro 5. Salah satu keunggulan yang paling unik dari truck ini adalah bisa meminum solar bersubsidi atau B30. Ya ini adalah AdBlue cairan urea bersenyawa organik yang ditampung dan disalurkan ke kenalpot pembuangan dan mampu untuk mereduksi polusi udara. Cairan ini mampu mereduksi atau meredam polusi udara walaupun telah memakai solar B30. Dan sama-sama kita simpulkan bahwa untuk mesin generasi terbaru Euro 4 pada truck di Indonesia ini masih bisa meminum biosolar. Kita berharap juga biosolar untuk Indonesia akan semakin baik dan mampu untuk mendukung kualitas udara yang bersih. Silahkan berkomentar di bawah tentang pemakaian biosolar untuk teman-teman yang masih menggunakan di truck Euro 4-nya. Terima kasih Zandi Channel Terima kasih telah menonton!